Deddy Corbusier jadi mu'alab inilah sosok orang yang selalu mendampinginya pulang pergi Jakarta Jogja demi jadi mu'alab Sebagai mana di larsiregated.id, Deddy Corbusier akhirnya mantap mengucapkan dua kalimat sahadat dengan dibimbing oleh ulama Gus Miftah pada Jumat 21 Juni 2019 Sebelumnya Deddy Corbusier dikabarkan tengah memperdalam agama Islam beberapa bulan lalu Proses Deddy masuk Islam ini disaksikan oleh banyak orang Mulai dari jemaah masjid, berbagai komunitas, awak media, hingga warga setempat Tak hanya itu, rupanya ada satu orang istimewa yang tampak menemani Deddy Bukan orang tua ataupun anaknya Aska Orang itu adalah Sabrina Hoironisa Tunangan Deddy Corbusier Sebagai kekasih yang baik, wanita berpostur tinggi itu rela bolak-balik Jakarta-Yogyakarta demi menemani Deddy Melalui akun Instagram pribadinya Sabrina Hoironisa Mengunggah Video singkat dirinya sebelum pesawat lepas kandas Hanya beberapa jam di Yogyakarta Sabrina kini diketahui tengah dalam perjalanan kembali menuju Jakarta Hanya beberapa jam di Yogyakarta Sabrina langsung menuju Jakarta Usai Deddy mengucapkan kalimat sadat finalis Putri Indonesia ini mengungkapkan rasa sukunnya Terima kasih telah menonton!